Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MB Tresno. Di video kali ini, saya akan kembali lagi bagian sebuah tutorial, yaitu cara menghapus akun Google Gmail dari perangkat ataupun logout akun Google. Nah, sebenarnya gini teman-teman ya, teman-teman tuh selalu berpikiran ataupun hanya melihat bahwa akun Google itu login ataupun dapat dihapus dari perangkat HP Android ini melalui aplikasi Google Gmail dari setelan perangkat ataupun dari pengaturan di HP Android. Pada dasarnya, itu benar, tetapi ada yang kurang tepat teman-teman, karena akun Google itu tidak hanya login di kondisi ataupun di posisi tersebut saja. Nah, ada satu kondisi yang teman-teman lupa. Nah, saya akan kasih tahu caranya dan kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi disini untuk menghapus akun Google di perangkat HP Android ataupun cara logout akun Google yang benar, yang aman ya. Dan nanti akun Google itu masih bisa digunakan lagi, yaitu masih bisa login lagi di perangkat yang sama ataupun di perangkat lain. Nah, satu hal ini itu sering banget terlupakan. Mungkin teman-teman tidak cek ya. Dan ini bisa berakibat fatal ya. Mungkin kalau HPnya mau dijual atau dikasih ke seseorang seperti itu, lupa. Wah, akun Google itu masih login, belum dihapus, belum di-lockout. Nah, ceknya disini teman-teman yang sering lupa ya. Coba aja buka aplikasi Chrome seperti ini. Kita tunggu ya. Nah, kalau Chrome-nya tampilannya polosan seperti ini, orang biasanya menganggap, wah ini tidak ada akun Google yang login. Padahal itu belum tentu benar. Nah, kalau ditelusuri atau ketik URL ini disini, kalau teman-teman ketikkan google.com seperti ini, lalu kita jalankan, dan bisa aja ternyata ada akun Google yang masih login disini. Nah, bagaimana cara melockoutnya? Nah, ini tandanya ada Google nih teman-teman ya. Ada akun nih. Nah, caranya melockoutnya itu gampang. Nanti pilih aja pada akun profile disini. Nah, teman-teman langsung terlihat disini, lockout ya. Nah, lockout disini itu juga menghapus akun Google ataupun akun Gmail dari perangkat ini. Ini aman ya, nggak masalah. Nah, caranya pilih aja lockout. Oke, nah ini tampilannya sudah login ya. Tetapi ini belum beres, belum selesai 100%. Masih ada yang nyangkut teman-teman. Nah, kita pilih lagi login. Nah, ini masih ada ya. Sekarang kita hapus ya. Kita pilih hapus akun. Lalu kita pilih, ini tanda lingkaran yang di garis ya. Kita pilih disini. Nah, kita pilih hapus akun. Lalu pilih ya hapus. Nah, ini teman-teman. Baru kita berhasil menghapus akun Google atau Gmail dari perangkat yang kita gunakan. Nah, biar aman juga. Ini yang ada disini, kita hapus juga nih. Ditahan, lalu pilih oke. Sudah beres teman-teman ya. Sekarang sudah clear, sudah bersih ya. Jadi kurang lebih seperti ini, cara menghapus akun Google ataupun akun Gmail di perangkatnya. Mudah banget cara lockoutnya.